Ketika kita membaca dan menggali firman Tuhan, seharusnya ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang menyelidiki dan mempelajari firman Tuhan. Di dalam kisah para rasul 17 ayat ke-11 mengatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Thessalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ketika saudara dan saya benar-benar menyelidiki firman Tuhan apakah itu alkitab ataupun tulisan inspirasi roh nubuat dengan sungguh-sungguh maka roh kudus akan menuntun kita yang mempelajari ayat-ayat firman Tuhan atau tulisan roh nubuat sehingga kita akan mengetahui mengerti lebih baik kebenaran dari firman Tuhan yang kita baca. Setelah mempelajari dengan seksama dengan tuntunan roh kudus sebagaimana yang dikatakan di dalam kisah para rasul 17 ayat yang ke-11 orang-orang Yahudi kehidupannya lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di Thessalonika oleh karena mereka menerima firman Tuhan yang dipelajari yang mereka selidiki dengan kerelaan hati. Ketika mereka mempelajari firman Tuhan tidak ada unsur apa-apa di dalam hati dan pikiran mereka sehingga hasil yang didapat mereka memiliki kehidupan yang lebih baik dan itu terpancar di dalam kehidupan mereka setiap hari sehingga ketika kisah para rasul 17 ayat 11 mengatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi yang mempelajari firman Tuhan yang menyelidikinya dengan baik dengan benar lebih baik hidupnya lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang lain yang ada di Thessalonika ini menunjukkan betapa hebatnya kuasa dari firman Tuhan dan tulisan roh nubuat tentunya yang dipelajari dengan benar dengan sungguh-sungguh dan juga dengan tuntunan roh kudus Tuhan bagi saudara dan saya yang hidup sekarang ini kita bisa melihat diri kita sendiri ataupun kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang adalah umat-umat Tuhan ketika mereka memiliki kehidupan yang lebih baik memiliki roh setelah mempelajari firman Tuhan maka hasil dari penyelidikan firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya begitu juga sebaliknya ketika seseorang mengatakan bahwa dia menyelidiki firman Tuhan dia mengetahui banyak akan firman Tuhan apakah itu alkitab dan tulisan roh nubuat tetapi di dalam kehidupannya dia memecah belah dia membuat kegaduhan dengan apa yang dia lakukan apa yang dia katakan maka kita dapat pastikan bahwa orang-orang seperti ini tidak mempelajari dan menyelidiki kitab suci dengan kerelaan hati artinya tidak mau dituntun oleh roh kudus setelah mempelajari firman Tuhan akibatnya mereka memiliki pembenaran di dalam diri mereka setelah mempelajari firman Tuhan dan tentunya itu bukanlah hasil tuntunan dari roh kudus dan bagi saudara dan saya yang benar-benar memiliki roh dimana roh kuduslah yang menuntun saudara dan saya dalam penyelidikan firman Tuhan baik alkitab maupun tulisan roh nubuat maka kita dapat melihat diri kita masing-masing yaitu memiliki kehidupan yang lebih baik lebih baik hati lebih baik di dalam kehidupan yang berhubungan dengan sesama dimanapun kita berada khususnya di dalam kehidupan kita dengan saudara-saudara yang ada di luar sana dengan demikian firman Tuhan yang kita pelajari dan juga tulisan roh nubuat tentunya memang akan benar-benar berkuasa saat saudara dan saya mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dengan kerelaan hati kiranya ini boleh menjadi bagian kita agar kita boleh menyelidiki diri kita masing-masing apakah kita selama ini sudah mempelajari firman Tuhan dengan benar dengan tuntunan roh kudus dan itu benar-benar meresap di dalam hati kita dan kelihatan di dalam kehidupan kita sehari-hari buah roh itu akan kelihatan setelah kita mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan dengan benar setiap hari, setiap saat di dalam kisah para rasul 17 ayat 12 dikatakan banyak diantara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit diantara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani ketika kita benar-benar mempelajari firman Tuhan sebagaimana yang dialami orang-orang Yahudi di sana banyak orang yang akan melihat saudara dan saya di dalam kehidupan sehari-hari mereka akan memuliakan Tuhan dan mereka banyak yang bertobat kalau firman Tuhan yang kita pelajari sungguh-sungguh dengan kerelaan hati kita terima dan praktek kehidupannya kelihatan orang-orang yang di luar sana akan memuliakan Tuhan bahkan sebagaimana pengalaman yang lalu juga dalam kisah para rasul 17 ini banyak orang-orang yang bertobat yang menerima Tuhan sebagai juru selamat melalui kehidupan kita yang mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan dengan benar oleh karena tuntunan roh kudus dan dengan kerelaan hati kita kiranya Tuhan memberkati kita ketika kita mempelajari firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari selamat menikmati